Kalau kayak gini terus Nggak bener deh gitu Terus akhirnya saya nyari cara Gimana sih caranya saya bisa Bagi waktu itu gitu Oke gimana caranya setelah ditemukan Setelah ditemukan ya List sih Daftar list Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli Di Kreatif Talk Pada perbincangan kali ini Saya ke bawa bintang tamu Yang namanya Mbak Palupi Halo Mbak Palupi apa kabar Alhamdulillah baik Ini dalam masa social distancing gimana nih Datang ke studio ini Was-was sih Pak rasanya kayak Mau perang jihad Emangnya pernah datang ke perang jihad Belum Informasi juga buat teman-teman Bahwa Mbak Palupi Ini adalah seorang brand analis Di Nema Betul begitu ya Mbak ya Iya Oke Jadi tepatnya apa sih yang dilakukan Oleh brand analis ini Mbak Jadi pekerjaannya sehari-hari ya Menganalisa Brand-brandnya klien Terus lain itu juga Kita menganalisa Kompetitornya klien juga Terus Juga konsumennya mereka Seperti apa Seperti itu Oke Sudah berapa lama sih di Nema Mbak Palupi? Saya kurang lebih 3 tahun 3 tahun ya di Nema Oke Sekarang ini kan banyak Saya banyak baca berita Bahwa anak-anak milenial itu Katanya kalau usia pekerjanya itu Kira-kira hanya 2 tahun bertahan Setelah itu dia Pengen cari suasana baru Atau pekerjaan baru Nah Kenapa Mbak Palupi ini bisa pertahan Sampai 3 tahun Atau ada rencana keluar? Saya pura-pura gak tau Saya pura-pura Saya bukan pura-pura Bukan jadi CEO-nya Nema Oh oke Ya Rencana itu Ada Sebenarnya Ya mungkin karena beberapa hal juga Saya pura-pura kaget ya Karena kan Saya ada Rencana untuk melanjutkan Studi juga Yang kemarin disampaikan ya Oke lanjut Pak Terus Ya cuman sebenarnya Kalau misalkan Tidak Ada kesempatan Untuk melanjutkan studi itu juga Sebenarnya Kepengennya Netap gitu Soalnya Saya emang Udah serak gitu Dan udah seneng juga Dengan pekerjaan saya Yang sekarang Apalagi di Nema ini Seperti itu Oke Mbak Palupi sebetulnya Sebelumnya kan Bukan sebagai brand analis ya Pada saat di Nema Awalnya apa sih di Nema? Awalnya Desainer grafis Desainer grafis Kemudian Berapa tahun di desainer grafis Kemudian Berubah menjadi brand analis Di desainer grafis Satu setengah tahunan Desainer grafis Satu setengah tahun Kemudian ke analis Nah kalau dari Mbak Palupi sendiri Sebetulnya background kuliahnya apa Mbak? Backgroundnya DKV Backgroundnya DKV Desain komunikasi visual Desain komunikasi visual Pada saat kerja di Nema Masih kuliah juga Masih Masih kuliah ya Nah itu teman-teman Topik kita pada hari ini adalah Ngebahas tentang Bagaimana kuliah sambil bekerja Atau bekerja sambil kuliah? Pas yang mana? Bekerja sambil kuliah Bekerja sambil kuliah ya Jadi kuliahnya itu sambilan ya Yang utama kerjanya Kayaknya Oke Nah Mbak Palupi Pada waktu kerja di Nema Mbak Palupi ini Gimana cara ngatur waktunya Mbak? Antara kuliah dan pekerja Dan Atau kita ngomong dulu Lutnya pekerjaan di Nema itu Kayak gimana sih? Kan kadang-kadang ada Ada pekerjaan misalnya Sebagai customer service Sebagai SPG Itu kan Pekerjaan yang Gak pakai pikiran Yang bebannya Mungkin gak Misalnya dia kuliah Bebannya Gak dibawa sampai kuliah Kan beda di Nema Pekerjanya pakai otak gitu Pakai pikiran Nah Mbak Palupi gimana tuh Cara ngatur waktunya Antara di Nema Dan kuliahnya? Mungkin di awal-awal Tahun yang Satu setengah tahun itu kan Itu juga Merangkap gitu Selain jadi seorang Desainer grafis Saya juga Sudah mulai belajar Sebagai seorang Brand analis gitu kan Karena waktu itu kan Diajarin oleh Mentor Kita Pak Eko Jadi Awal-awal itu Emang Kesusahan sih Untuk mengatur waktu Apalagi Saat itu Di Nema Pekerjaan kita itu Sangat-sangat Banyak gitu Dan Saya waktu itu juga Sempat bingung banget sih Gimana sih ini cara ngaturnya gitu Dan Itu terjadi selama Berbulan-bulan gitu Dan saya tuh merasa Saya gak bisa Kalau kayak gini terus gitu Nah Pada akhirnya Waktu itu saya Sempat nyari-nyari Referensi buku Dan baca-baca Artikel gitu Gimana sih caranya Ngatur waktu yang baik Dan bener gitu kan Nah Sebelum itu pun Sebenernya Saya merasa Pernah Yang bener-bener Overload gitu Sampai ngerasain Overload pekerjaan nih ya Yang maksud Overload pekerjaan Dan Masih Susah gitu Untuk ngatur Ini gimana sih Cara bagi Buat pekerjaan Sama Di kuliah saya Apalagi kuliah saya Kan juga tugasnya Itu banyak banget Pada waktu itu Kuliah semester berapa sih? Itu semester Karena saya Dari program transfer Itu Semester 7 Jadi udah hampir Akhir juga ya Sudah semester 7 itu Di semester 7 tuh Lot kuliahnya gimana sih? Sekarang saya gak pernah kuliah Jadi gak tau Jadi tuh tugas-tugas Tugas-tugasnya itu Emang Banyak banget Kalau di DKV Karena kebanyakan kan Selain teori Itu kan praktek Jadi tuh pasti Itu ada Tugas-tugas Yang kita harus Desain Atau kita Harus bikin Proposal Dan lain sebagainya Gitu Oke Nah itu Saya waktu itu Satu hari itu Pernah tidur tuh Cuman 2 jam Gitu Satu jam Gitu Saya tidur 3-4 jam aja Itu udah Sangat bersyukur Gitu Nah Tidur 3-4 jam Itu merasa bersyukur Sekali Iya Karena saya Pasti setelah Bekerja Biasanya kan Masih ngelanjutin Gitu Masih Berarti setelah kerja Pulang jam 5 Gitu Kemudian sampai Kos Masih lanjut Pekerjaan Iya Itu dulu Tapi kan Biasanya juga ada Jam kuliah Yang setelah Bekerja gitu Misalkan saya selesai Bekerja itu Sekitar jam 5 Iya Nanti Nanti Saya Kuliahnya kan Malam Itu jam 6 Itu udah Mulai berangkat Kuliah Mulai berangkat kuliah Kuliah itu Biasanya sampai Jam 8 Atau sampai Jam 9 Nah setelah Saya selesai kuliah Disitu Saya biasanya Buka laptop Terus Ngerjain Pekerjaan yang Awalnya Hari ini Belum selesai Gitu Jadi saya selesaiin dulu Gitu Apa sih yang dulu Sampai jam 6 itu Enggak Itu malam Oh malamnya Malam Malam setelah kuliah Oh malam setelah kuliah Iya malam setelah kuliah Ngelanjutin kerjaan Itu sekitar 2 jaman Jam berapa tuh Sampai jam Saya kan pulang kuliah Jam 9 Saya ngerjain Pekerjaan saya 2 jam Sampai jam 11 Terus abis itu Saya baru Ngebuka Materi-materi kuliah Tadi gitu Terus Ada tugas-tugas apa aja Misalkan Hari itu ada dikasih tugas Itu saya langsung Buka Langsung saya kerjain Nah itu biasanya Karena butuh Untuk waktu Untuk desain Dan berpikir Kalau untuk Di tugas-tugas kuliah Itu biasanya Saya butuh waktu 3 sampai 4 jam Buat ngerjain tugas-tugas kuliah Saya gitu Jadi Kadang ya Selesai itu Jam 2 Sampai jam 3 Gitu Kalau misalkan Selesainya jam 2 Saya tidur Sejam Jam 3 itu Pasti saya udah alarm lagi Saya bangun Itu Belum diceritain gak sih Iya Bawa ceritain aja Ceritain Biasanya sih Saya karena misalkan Lah udah mumpung jam 3 Saya shalat malam Biasanya Habis itu Kalau misalkan Masih ngantuk Saya tidur lagi Cuman Karena kadang Kayak otak saya tuh Kayak masih Bekerja gitu Jadi malah Susah tidur Nah kalau susah tidur itu Yang saya lakukan Buka laptop lagi Ngerjain Kerjaan lagi Sampai jam berapa tuh Sampai pagi Sampai subuhan Sampai jam 4 Sampai jam 4 Setelah itu Setelah itu kan Nunggu waktu Subuh Nunggu waktu subuh Biasanya sambil ngaji-ngaji juga Terus abis itu Subuh Azan Saya shalat Biasanya disitu Saya baru bisa tidur Setengah jaman Nah setengah 6 Itu saya bangun Setengah 6 Bangun lagi Udah baru Mandi Persiapan Blah-blah-blah Terus Aktifitas lagi Ke kantor lagi Iya Pernah Kayak gitu Dan Setiap hari Setiap hari Ya kecuali Hari Ahad sih Iya Setiap hari Begitu Dan makanya Kayaknya ini Kalau kayak gini terus Nggak bener deh Terus akhirnya Saya nyari cara Gimana sih Caranya saya bisa Bagi waktu itu Oke Gimana caranya Setelah ditemukan Setelah ditemukan Ya List sih Daftar list Apa itu yang di list Pekerjaan kantor Banyak-banyak juga Terus yang mau di list Ya di list Sebanyak itu juga Nah Apa yang membuat Pekerjaan itu Jauh lebih efektif Bisa membagi waktu Jauh lebih efektif Dengan ditulis Mbak Pak Lupi Ternyata selama ini Saya kehilangan Selah-selah Kerjaan yang belum Saya kerjakan Jadi Padahal ini akan Saya kerjakan Di malam hari Nah dengan menulis itu Ternyata itu Kelihatan Mana sih yang Belum saya kerjakan Dan mana sih yang sudah Karena saking Banyaknya Pekerjaan itu Oke Karena dengan di list Itu jadi ngerti Mana yang harus Dikerjakan dulu Atau jadi ngerti Mana yang masih tertinggal Atau masih yang terselip Begitu Iya betul Terus juga Saya Bikin tabel Itu pasti Harus ada yang Mana yang Penting Terus tuh Mana yang Enggak gitu Dan Pokoknya saya harus Mengerjakan yang Prioritas banget Yang penting-penting itu Tadi ya Oke 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 Balik lagi ke Suasana Horor ya Yang Harus Pulang Jam 6 Kuliah Habis kuliah Jam 9 Malam Lanjut pekerjaan Sampai jam 11 Setelah jam 11 Ngurus Tugas kuliah Belum bisa tidur Balik ke pekerjaan lagi Nunggu subuhan Gak tidur Habis subuhan Baru tidur Itu suasana Horor banget Itu ya Itu sangat-sangat horor Nah Apa yang membuat Mbak Pak Lupi ini Terus termotivasi Kan ada orang yang Pertama motivasi Kerjanya adalah Ya saya harus begini Karena Orang tua saya Gak bisa ngebiayain saya Tapi saya harus tetap Sekolah Saya harus tetap kuliah Itu motivasi pertama Ada juga Orang yang Ngerasa bahwa Orang tuanya Orang tuanya mampu Menyekolahkan Tapi Karena saya suka dengan Pekerjaan ini Dan saya juga tetap Harus kuliah Maka Saya tetap lakukan ini Saya cuma cari Cara yang lebih baik saja Nah Kalau Mbak Pak Lupi Tipe yang Tipe mana nih Karena kita Saya pengen tahu motivasinya Motivasi kuliah Sambil Bekerja sambil kuliah Itu apakah Motivasi ekonomi Atau karena Enjoy Lebih Di enjoy sih Kalau saya Oke Berarti memang suka dengan Pekerjaan ini Iya Memang suka Bukan tentang ekonomi ya Enggak sih Saya jujur Kan juga Orang tua saya kan Pasti tiap hari kan Nanya gitu Lagi apa gitu Lagi Ngerjain ini Kok belum tidur gitu Iya masih kerja gitu Kok gitu sih Kerjanya Sampai lembur-lembur gitu Udah Fokus di kuliah aja Kenapa gitu Maksudnya Gak apa-apa kan Misalkan Dibiayai sepenuhnya Sama orang tua gitu Iya Tapi saya Waktu itu bilang Gimana sih Kalau kuliah Cuman kuliah aja Ya udah Kayak anak-anak biasa Saya bilang gitu Cuman kalau saya kuliah Dan saya sambil kerja Dan saya Seneng Dengan pekerjaan saya Dan saya merasa bahagia Meskipun saya Waktu itu Ngerasa capek Gitu Saya lebih Mendapatkan Sisi emosional Yang sangat puas Gitu Ketimbang Daripada saya Cuman kuliah Sekedar kuliah Dan menghabiskan Uang orang tua Gitu Saya gak kepingin Kayak gitu Untungnya Alhamdulillah Orang tua saya itu Tipe orang yang Selalu mendukung Gitu Apapun yang Diinginkan Gitu Sama anak-anaknya Gitu Jadi saya Melakukan ini Asalkan saya enjoy Dan saya happy Dan saya bisa Bertanggung jawab Dengan apa yang Sudah saya pilih Antara bekerja Dengan kuliah Kuliah itu Orang tua saya Masih tetap It's okay Gitu Kecuali kalau misalkan Saya kuliah sambil bekerja Tapi kuliah saya itu Berantakan Itu mungkin Orang tua saya Udah stop aja Oke 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 Dan satu lagi Mungkin karena Ini sih Saya berpikiran Kita hidupkan Untuk Mencari bekal Gitu Jadi itu Untuk Menuju sesuatu Yang kita capai itu Kita harus Mempersiapkan bekal Dengan sebaik-baiknya Gitu Oke terima kasih banyak Mbak Palupi Sudah mau hadir disini Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman yang lain Oke Sampai disini dulu Teman-teman semuanya Sampai bertemu Di episode berikutnya Dengan bintang tamu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya